Halo semuanya, selamat datang di channel Fiksa Adi Dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat set aja Oke, sesuai dengan judulnya kali Oke, sesuai dengan judulnya Kali ini gue pengen bahas tentang Yaitu bocoran update-an Mode tank Mode dan warship Yang harusnya akan rilis di bulan ini Tapi untuk masalah tanggalnya gue gak tau kapan ya Mungkin Kalau prediksi gue di akhir bulan ini Kemungkinan Kalau gak ya diundur lagi Nah disini tuh ada banyak banget bocoran Yang harus gue bahas Yang mungkin sebagian dari kalian Belum pada tau semuanya Langsung aja disini kita bahas Satu per satu Nah sebelumnya disini informasinya ini tuh Gue ambil dari facebook MWT Tank Battle Indonesia ya Jadi nanti mode tanknya itu Akan berbeda sama Modern warship ya Langsung aja disini Kita bahas yang pertama adalah Itu dimana Kalau lu bisa lihat disini Terus disini ada Ada tank-tank modern ini dia Ini adalah mapnya yang akan hadir Mungkin kalian belum pada lihat ya Nah ini dia tampilan Kayaknya ini lobbynya guys Kalau kita bisa lihat disini ya Nah ini jalan-jalannya disini Mungkin mapnya tuh gede banget ya Kalau kita bisa lihat ya Mudah-mudahan sih gue suka map-map gede tuh Nah ini ada pesawat F35 Kalau gak salah ya Terus ada tanknya Oh ini yang tadi ya Tank modern yang tadi Ini Profet gak sih dari Rusia Terus disini ada helikopter Apex ya Ini BVNX yang tadi Nah lanjut disini tuh ada Apa namanya pesawat Su berapa ya Gue lupa Su 35-75 ya Gue lupa pokoknya Ini nanti akan ada juga Di mode tank yang akan datang gitu kan Di Alphates Terus disini Oh ini dia makanya guys Kita bisa lihat Uh ada pantai-pantainya juga ya Cukup luas sih Terus di bagian sini Apalagi Nah ini ada Apa namanya Pokoknya ini Tank anti pesawat lah Intinya begitu ya Gue lupa Terus lanjut Di Ini ya Bentuknya ya Sangat-sangat detail banget cuy Terus di bagian sini Oh yang tadi ya Nah ini bentuknya Ini udah gue tunjukin kemarin ya Di komunitas Lanjut disini Ada helikopter Ini gue lupa Helikopter apa Tapi yang jelas ini Kalau di mode war team Masuk ke tier 2 Kalau gak salah Helikopter premium ya Nah ini akan menjadi support Di mode tank nanti ya Nah sekarang mari kita bahas Tentang mekanisme Yang akan hadir Di MWT nantinya Gimana sih Apakah kayak War Thunder Atau kayak Game War of Tank Lalu kalau baca disini kan Ini infonya resmi Dari Literatur MWT ya Beberapa gambaran Dari sistem armor Dan modul Yang akan diterapkan Pada game MWT nantinya Akan terlihat Lebih realisif Disini tuh sebenarnya Ada yang bilang Pakai darah Ada juga Yang bilang itu Lebih kayak Mekanismenya War Thunder Gue gak tau Yang mana bener Yang jelas Mekanismenya itu Kayak War Thunder Tapi dia pakai darah Intinya begitu Nah disini kan tertulis nih Nah ini kalau kita bisa baca ya Full tank damage ya Kerusakan tangki bahan bakar Kerusakan pada tangki ini Akan menyebabkan Kebakaran Pada kendaraan Jika tidak Ditindakkan Pencegahan Jadi ketika tank kita itu Kena damage Di bagian Apa namanya Tangki bahan bakar Itu kalau gak dipadamkan Akan meledak tank kita Intinya begitu ya Armor racknya ini Yang gue bilang tadi Armor rack Kerusakan pada rack amunisi Dapat memicu ledakan Jika tidak ada Tindakan pencegahan Gitu Mungkin bisa langsung Meledak juga Harusnya sih ya Ada beberapa Tipe armor dalam game Di antaranya Armor Komposite Yang memiliki Ketahanan Proteksi Kumulatif Dan bahan Material Dengan Persentase Tertentu Akan ada Banyak tipe Selain ini Jadi tuh Ada banyak banget Armor armor Yang bisa kita pakai Di MWT nantinya Dan ini dia Beberapa gambar-gambaran Untuk modulnya Ya kayak Full tanknya nih Ini bagian Tangki minyak Terus ini ada Apa namanya Armornya 30mm Terus disini Dia ada Armornya juga 100mm Gitu Tuh Armor racknya ada Amunisinya disini Ini mirip banget sama War Thunder Mobile Gitu ya Karena kan Yang kita tahu Bahwasannya Arthstrom itu kan Kerjasama sama Gaijin Atau Seaboot Gitu ya Nah Jadi itu aja sih Yang bisa gue bocorin Sedikit Tentang informasi MWT Yang akan datang Kemungkinan Alpha testnya sih Harusnya Bulat ini Dan kalau lo punya Pertanyaan atau pendapat lain Tentang game ini Silahkan tulis di kolom komentar Atau informasi Yang belum gue sampaikan Dan Buat kalian yang Udah gak sabaran banget Pengen nyobain Gamenya Lo cobain dulu Game War Thunder Mobile Karena gamenya itu Nanti mirip-mirip Kayak game MWT Nantinya Oke Silahkan tulis pendapat kalian Sampai jumpa di next video Bye-bye